Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung mendapatkan penghargaan setelah berhasil melakukan pengungkapan kasus perdagangan organ tubuh satwa yang dilindungi pada tahun 2022 silam. Punit Tipit Ter Satres Krim Polresta Bandung mendapat penghargaan dari Yayasan Rekam Nusantara Foundation. Pemberian penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Direktur Rekam Nusantara Foundation Dwi Nugroho Adiasto, kepada Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woroibowo serta Kasat Res Krim Polresta Bandung. Pemberian penghargaan ini berawal dari adanya informasi terkait perdagangan satwa yang dilindungi pemerintah. Satwa tersebut yakni harimau yang dijual sebagian dalam bentuk tubuh dan dalam bentuk serbuk. Menindah kelanjuti informasi tersebut, Satres Krim Polresta Bandung langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum. Pada awalnya Rekam Nusantara Foundation ini memberikan informasi adanya perdagangan binatang buas ya, perdagangan binatang satwa langka dalam hal ini harimau yang dijual dalam bentuk sebagian tubuh dan juga dalam bentuk serbuk. Menindah kelanjuti daripada informasi yang diberikan Rekam Nusantara, rekan-rekan dari Polresta Bandung, Res Krim khususnya unit tipiter Satres Krim Polresta Bandung melakukan penyelidikan dan melakukan penegakan hukum terhadap tersangka yang saat ini sudah diamankan barang buktinya, berkas perkaranya juga sudah dianggap lengkap oleh kejaksaan dan saat ini sedang proses persidangan. Kami dari Polresta Bandung melaksanakan kewajiban di mana setiap informasi dari warga masyarakat akan kami tindaklanjuti secara cepat dan alhamdulillah ternyata dari upaya yang kami lakukan dari Rekam Nusantara Foundation memberikan awarding, memberikan penghargaan. Tentunya harapan kami penghargaan ini bisa menjadi sebuah campur motivasi baru bagi teman-teman Satres Krim Polresta Bandung untuk bisa menjadi semakin profesional dan semakin cepat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sementara itu, Wakil Direktur Rekam Nusantara Foundation Dwi Nugroho Adias telah mengungkapkan pelaku menggunakan modus luring atau online untuk bisa menjual serbuk tulang harimau. Karena pasal yang internasional mereka menggunakan bahasa Cina di dalam iklan. Nah itulah kenapa kita tidak aware karena bukan orang Cina ya, membuat yang kenal bahasa Cina, maka ketika bayarnya ataupun teman dari kita memberitahu bahwa ada berada dengan pulang harimau yang akan ke Vietnam dan Cina, maka mereka memberitahu bahan ke kita. Dan kami berjasama dengan Polresta Bogor dan Bandung, Maaf, belum bisa menindaklanjuti. Mas seberapa, Pak? Sekarang mengkondisikan jualan Rekam Nusantara? Harimau Sumatera sekarang kurang dari 600 sekor di Sumatera. Jadi hanya satu sejujurnya harimau yang ada di Indonesia. Ini yang besar sekali ya, karena juga melibatkan pelaku internasional. Jadi Cina dan Vietnam. Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi agar seluruh personel Polresta Bandung semakin profesional dan semakin cepat dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV